Intro Anda masih menyaksikan WB Waktu Indonesia Bercanda Untuk tentara, Berdu berhasil memimpin pertandingan dengan 100 poin di depan Ica Tapi belum berarti mereka bisa membawa pulang 2T Karena sekarang kita akan menguji mereka dalam kuih sensus Baik, Umin Ola baru pertama kali juga ikut kuih sensus ya Ini aturannya hampir sama bahwa jawaban itu kalau satu jawaban benar nilainya 100 Tapi kali ini akan dikalikan dengan jumlah yang menjawab sensus sesuai jawaban Anda Jadi saya melakukan sensus pada 10 orang di Indonesia di 10 kota besar Mulai tahun kemarin gak nambah-nambah Pak Jadi dari 10 orang itu ada 10 jawaban nanti di puncak sensus Ketika Anda bisa menjawab maka Anda punya kemungkinan untuk bisa menyapu bersih semua jawaban Dan kita beri kesempatan untuk 2 kali salah Kalau Anda sudah 2 kali salah maka tim lain akan bisa beri kesempatan menjawab dan merebut poin yang sudah Anda kumpulkan Siap ya? Siap Kuih sensus ini adalah semua pertanyaan adalah untuk adu rebutan Siapa yang menekan tombol duluan berarti yang lain belakangan Ini adalah ada 4 jawaban di puncak sensus Pertanyaannya adalah kenapa biasanya seseorang merasa malu saat berbicara di depan umum? Timah Deg-degan Takut ya deg-degan Deg-degan, takut, atau nervous, grogi ya Apakah grogi ada di puncak sensus? Ada Beratus berarti jawaban, karena satu orang menjawab grogi Timah punya kesempatan untuk menyapu bersih Jawaban berikutnya Malu, malu Malu, apakah malu ada di puncak sensus? Malu, aku malu Tidak Tidak ada Satu kali satu Satu kali lagi? Apa dong? Tidak pede Karena naik beca Eh Tidak pede, tidak pede lah Tidak pede Tidak pede Tidak pede Tidak pede Apakah ada di puncak sensus? Tidak ada Kita lempar ke tim bedan Mempunyai kesempatan untuk merebut Ini jawaban kali ini serius kan ya? Serius Serius Kenapa biasanya Seseorang merasa malu saat berbicara di depan umum? Resleting turun Resleting turun Apa itu jawabannya? Baik Menemukan resleting sobek Kita kunci Resleting turun Apakah ada di puncak sensus? Tidak ada Berarti Seratus tetap menjadi milik tim Kenapa biasanya seseorang merasa malu saat berbicara di depan umum? Jawaban di puncak sensus ketiga adalah Timpuk Tidak ditimpuk Itu jawaban apa itu Pak? Jawaban di puncak sensus kedua adalah Strum Jawaban pertama di puncak sensus adalah Tia Dijelaskan kepada kami Pak Penjelasannya Pak mohon Pak Kenapa Biasanya seseorang merasa malu saat Kena timpuk Kenapa? 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 Kenapa kan maksudnya kan Pak? Ya memang iya kenapa Kenapa? Kenapa? Kenapa Bapak Eh iya Pak Pak Bapak itu tadi gak ada jedanya Kenapa? 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 Tadi sebenarnya pertanyaan ini sama dengan yang saya berikan ke orang yang saya sensus Jadi saya mencatat apa yang dijawab Mungkin ya Ketika saya tanya kenapa itu yang menjawab grogi itu mungkin karena dia menganggapnya kenapa Kena grogi gitu Mungkin makanya saya catat aja Karena itu gak boleh memanipulasi jawaban Tadi Bapak mau manipulasi intonasi Bu Kenapa? 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 Kenapa gak ada panjang intonasinya Kenapa? Kenapa? Kenapa seumur Bapak kenapa gak pakai eh Ayo Harusnya kan kenapa eh Kenapa? 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 Kenapa gak pakai eh Kenapa gak pakai eh Kadang kan saya tidak lari pagi Kenapa? 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 Jadi kena Kenapa? Ini mereka sama Jadi perhatikan baik-baik dong Iya perhatikan dong Jangan diulangi lagi misalnya Ya oke Ayo Baik Skor bisa dibacakan sebentar Skor tim A mendapatkan 100 dan tim B juga mendapatkan 100 Wah Sama Semakin jeruh Siapa yang akan membawa 2T Ini Pertanyaan kedua di Sensus kita Ada empat jawaban di puncak Sensus Pertanyaannya adalah Apa yang dilakukan ayam Tau ayam kan? Saya gak mau jawab karena saya bukan ayam Maaf ya Untuk kali ini saya pas Ayam Apa yang dilakukan ayam saat baru bangun tidur? Kebar Berkotek Tipe silahkan Berkokok lah Apa yang dilakukan ayam saat baru bangun tidur? Melek Melek Apakah melek ada di puncak sensus? Sembuka mata Tidak ada Apa yang dilakukan ayam saat baru bangun tidur? Tipe A jawabannya? Baru bangun tidur Melek Salah Berkokok Berkokok Apakah berkokok ada di puncak sensus? Berkokok tanam Berkokok Ya Dua Berarti 200 Bila tambahan buat A Tipe A punya kesempatan menyapu bersih Apa yang dilakukan ayam saat baru bangun tidur? Baru bangun tidur Gini Goyang-goyang Mengibaskan ekornya Ayam goyang-goyang Goyang-goyang gini Mengibaskan ekornya Ya Mengibaskan ekor Apakah ada menggoyang-goyangkan ekor atau mengibaskan ekornya? Ayam Tidak ada Satu kali Apa yang Yang dilakukan ayam saat baru bangun tidur? Bernapas Cek telur Apa yang kecek telur? Apa yang kecek telur? Terima kasih telur Berapa yang kecek telur? Cek telur? Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tim B punya kesempatan Meram Meram Apakah bisa merebut 200 poin dari tim A? Baru bangun tidur Apakah ada di puncak sensus? tidak ada jadi skor 200 masih menjadi milik tiga jawaban di puncak sensus apa yang dilakukan ayam saat baru bangun tidur yang ketiga adalah bicara dalam hati terus-terusin dulu Pak terus pertama puncak sensus yang dilakukan ayam saat baru bangun tidur adalah bangunin anaknya penjelasan Pak mohon jelaskan semuanya Pak berkoko bicara dalam hati ada masalah berikan suatu penelitian atau bukti riset yang mengatakan bahwasannya ayam bisa berbicara dalam hati yang saya tahu ayam itu bicara dalam rempelok Pak ini sebenarnya sudah mengarah ke jawaban karena pada dasarnya ayam itu punya punya Pak lurah bisa punya buerte tetap punya hati berarti ada kemungkinan dia bisa bicara dalam hati dalam hati orang saja kalau bicara kita nggak tahu apalagi ayam kalau udah tahu berarti pernah mengalami Pak loh ayam mengalami itu tahu dari mana kan loh tahu dong dari ayam tapi yang dipikirkan apa Pak ini ada ayam nih Pak diem nih ayam jantan nih Bapak lihatin berbicara dalam hatinya apa dia ngomongnya apa dalam hati lagi misalnya ini saya tahu ayam sorry mungkin ayam sorry dalam hatinya ini berarti sambungan yang nomor dua bersyukur masih jadi ayam ayam itu biasanya kalau tidur kan diem begitu bangun dia bersuara kalau ayam jantan berkoko ayam ayam betila petok-petok itu sebenarnya untuk ngetes saya masih ayam atau bukan sih kalau masih berkoko oh masih ayam begitu dia bangun sering Pak nah begitu dia bangun sudah wah berarti udah digorengin saya tidak bersyukur lagi di puncak jantan pertama adalah bangunin anaknya jadi yang selama ini kita GR ayam berkoko itu sebenarnya yang bangunin anaknya Oh bukan kita Cak bukan kita aja yang GR urusannya apa yang sama kita siapakah salah satu tim yang akan mendapatkan dua tes setelah yang satu ini tetap di WB waktu Indonesia bercanda yang mana itu kata-kata hai tak kata hai tak kata